Halo Halo YouTube assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Forex Club Indonesia di video kali ini kita akan membahas salah satu teknik trading forex yaitu teknik BBM ala Oma Ali ada dua indikator yang digunakan pada teknik trading BBMA ini maksud daripada BBMA adalah BB itu BB bermaksud Bollinger Bain sedangkan ME atau MA maksud dia adalah moving average nah ini maksud daripada teknik trading menggunakan BBMA jadi indikator yang kita pergunakan ada dua yang pertama Bollinger Band yang kedua adalah MA jadi ini indikatornya sedangkan setupnya yang digunakan pada Bollinger Band itu adalah standar sedangkan di MA ada 5 yang pertama MA 5 high dan low MA 5 high MA 5 low kemudian MA MA 10 MA 10 low dan MA MA 50 exponential setingannya close jadi ini indikator yang dipergunakan dalam teknik trading Bollinger Band moving average Oma Ali sinyal ataupun entry teknik BBMA ini ada tiga yang pertama yang pertama extreme yang kedua MSV atau market hilang volume dan yang ketiga free entry ada tiga tempat entry dalam penggunaan teknik BBMA Oma Ali extreme kelihatan saya tulis pakai warna hitam saja sinyal ekstrim itu terjadi apabila MA keluar atau melepasi Bollinger Band ini adalah sinyal ekstrim sedangkan MSV sedangkan MSV kita set di close candle extreme kita set di close candle extreme ini apakah apakah dia mampu melepasi open candlestick yang reverse reverse untuk yang extreme TP dia di MA 5 atau 10 paling jauh di main BB jadi spoiler band yang tengah sedangkan re-entry sinyal entry terjadi apabila terdapat candle momentum candle momentum itu adalah apabila ada candle yang mampu melepasi low atau top BB kemudian harga reject mencari MA 5 atau 10 jadi ini adalah aturan daripada sinyal sinyal 3 entry di BBMA extreme terjadi apabila MA keluar atau melukasi Bollinger Band yang High atau Low nya sedangkan MSV itu kita melihat di open candlestick yang reverse pada sinyal extreme kita marking High candlenya kemudian kita lihat ketika harga masuki area High tersebut apakah dia mampu melepasi atau tidak sedangkan re-entry re-entry terjadi apabila ada satu candlestick momentum candlestick momentum itu maksudnya adalah apabila ada satu candlestick yang mampu melepasi High ataupun Low Bollinger Band oke jadi ini adalah setup dan sinyal serta aturan sinyalnya indikator indikator dia ini ini adalah entry dia dan yang bawah ini adalah aturannya baiklah jadi ini setup awal yang harus kita persiapkan untuk menggunakan teknik trading khususnya ini teknikal menggunakan Bollinger Band Oma Ali selamat berjumpa di video selanjutnya di video selanjutnya kita akan memasukkan semua indikator ini ke chart yang kita gunakan untuk trading selamat berjumpa di video selanjutnya jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati